Sementara itu pemisah menggantikan Neneng Hasanai Yassin yang difonis 6 tahun penjara akibat kasus Mekarta, Eka Supriyat Maja menyatakan dirinya akan fokus pada bidang ketenaga kerjaan. Selain itu, bidang lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan pelayan publik pun akan menjadi fokus dalam pemerintahannya hingga tahun 2022. Pasca dilantik Rabu pagi, Bupati Bekasi definitif Eka Supriyat Maja mengatakan dirinya akan fokus pada ketenaga kerjaan, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik di masa pemerintahannya hingga tahun 2022. Salah satu infrastruktur yang akan mulai dibangun yaitu Jalan Raya Babelan Bekasi yang hingga saat ini belum juga diperbaiki. Seperti apa nanti? Terkait dengan Jalan Raya Babelan sebenarnya sudah penyanggaran, ini juga sudah tinggal waktu pelaksanaannya saja. Jadi, dan tadi yang di situ, kita juga omong beberapa warga omong mengulurkan jalan itu, tapi udah ditanya. Ada rencana untuk diprioritaskan? Itu prioritas, tinggal pembangunannya saja, penggarannya sudah oke, sudah ketepaklir dan segala macam, tinggal pelaksanaan pembangunan. Sementara itu menyikapi banyaknya pengangguran di Bekasi, Eka mengatakan dirinya akan mengadakan pelatihan-pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Budi Hartati, Bandung TV